Man, seorang yang harus berbicara lagi dan lagi tentang informasi 4 tahun ini, informasi jimim di dalamnya. Masih terngiang di telinga ketika Hamzat Cimaib mengatakan bahwa sebelumnya dia pernah dikirimi 4 pesanan untuk bertarung dengan Calpington. Namun petarung Amerika itu berupaya membatalkannya di mana Cimaib mengklaim bahwa Charles lari dari pertarungan dengan alasan ketakutan yang luar biasa terhadap petarung Sweden kelahiran Cetnya itu. Tampaknya dari klaim Cimaib ini memang bukan semantai isapan jempol karena itu terbuktikan dari komentarnya terhadap mantan juara divisi kelas berat ringan Yuri Prohaska. Yang diklaim Cimaib bahwa mantan juara itu telah dibanting-banting dalam sesi latihan mereka. Dan tampaknya Prohaska membenarkan tuduhan tersebut. Jika dari ucapan Hamzat Cimaib memang tidak benar dengan tuduhannya yang mengatakan bahwa dalam sesi latihan mereka, The Boss mengaku telah melipat-lipat atau bahasa spotnya membanting mantan juara Yuri Prohaska secara berulang-ulang. Maka sang mantan juara itu pastinya memberikan bantahan dengan mengatakan bahwa itu tidak benar atau bisa dengan mengatakan Cimaib kini bersenang-senang dengan omong kosongnya. Namun itu semua tidak dilakukan Prohaska sebagai bentuk klarifikasinya dari tuduhan Hamzat yang seolah petarung yang baru saja mengosongkan gelarnya itu dianggap tidak ada apa-apanya dengan petarung yang bermain di bawah kelasnya. Tidak main-main pada hari Rabu kemarin Cimaib yang hadir dalam acara MMA Hour telah membongkarkan jalannya latihan bersama petarung asal Ceko Yuri Prohaska. Yang mana menurut Hamzat, UFC benar-benar di luar kesadaran yang telah menandatangani Prohaska karena menurutnya petarung yang merebut gelar juara dari tangan Globetik Syirah itu tidak terlalu bagus. Yang dijelaskannya dengan mengatakan, Dan yang menjadi keanehan di sini biasanya para petarung yang dikatakan demikian auto membantah meskipun pada kenyataan itu adalah informasi yang benar. Akan tetapi Prohaska yang telah menerima komentar Cimaib yang menceritakan tentang pertarungan gym mereka malah tidak ada memberikan bantahan apapun yang menandakan pengakuan dari Cimaib ini benar-benar tidak datang dari karangan ceritanya sendiri. Hal ini terbuktikan setelah Prohaska melihat komentar tersebut. Denisa pun turun ke Twitter namun hanya sekedar memberikan peringatan kepada Cimaib bahwa dari apa yang dituduhkan petarung Swedia itu akan dibuktikannya ke dalam oktagon dan menampilkan dari seluruh kekuatan aslinya. Apapun dari penjelasan Prohaska ini intinya, dari tangkapannya tidak ada pun satu bantahan bahwa Cimaib memang benar-benar telah melipat-lipatnya dalam sesi latihan mereka. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah kisah Instagramnya. Dan setelah komentar dari Prohaska yang dianggapnya hanya mengisahatkan pertemuan ulang mereka namun bukan lagi dalam sesi latihan, melainkan pertarungan resmi yang digelar di dalam oktagon. Hamzat Cimaib pun menanggapi mantan juara kelas berat ringan itu dalam kisah Instagramnya dengan mengatakan Meskipun Prohaska dan Cimaib tampaknya memiliki persaingan ini namun kecil kemungkinan keduanya akan bertarung dalam waktu dekat dan saat ini pertarung Ceko itu masih dalam masa pemulihannya. Dan begitu keadaannya telah membaik, Denisa akan kembali ke pertarungan divisinya. untuk berupaya kembali merebut sabuk gelar yang telah pernah dikosongkannya dimana itu sekarang berada di genggaman Jamal Hill. Sementara Cimaib yang akan terus melanglang buana di segala divisi akan naik ke kelas menengah dan Polo Costa yang baru saja melanjutkan kesepakatan kontraknya dengan UFC mengatakan jika dia saat ini dalam pembicaraan untuk pertarungan dengan Hamzat Cimaib di masa depan sekaligus untuk menyelesaikan dari segala perbedaan di antara mereka. Akan tetapi dari pengakuannya ketika membongkar dari apa yang telah diraihnya dalam sesi latihannya bersama Yuri Prohazka. Tampaknya petarung yang belum terkalahkan itu semakin meningkatkan tingkat kewajarannya ketika memberikan sesuatu saran atau arahan kepada petarung lain yang mulai menampakkan kekuatan mereka dengan mengungkapkan bicara sampah mereka. Dan kali ini hantaman Cimaib diarahkannya kepada mantan juara gulat internasional, yang menurut Hamzat paling tidak, petarung itu harus memasang alat pengerim yang diletakkan di bagian mulutnya ketika datang panggilan pertarungan yang sangat menjadi ambisinya. Cimaib yang telah diprediksi banyak orang akan kembali pada akhir tahun ini dan akan berjuang di divisi kelas menengah. Kemungkinan akan melawan pesaing peringkat ketiga kelas menengah Marvin Vittori yang baru saja memenangkan pertarungan terakhirnya melawan Roman Deleuze melalui kekutusan di UFC 286 kemarin. Akan tetapi dari kedatangannya ini tidak sedikit dari petarung lainnya yang tampak terkesan dan ingin menantang jawara yang datang dari kampung seberang. Dan salah satu dari para jagoan lainnya yang menunggu kedatangannya ini adalah Bonikau yang telah dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu prospek paling menarik yang pernah ada dan memasuki oktagon. Nikau yang meskipun memiliki pengalaman bertarung yang terbatas akan tetapi memiliki tujuan yang ambisius untuk mengejar masa keemasannya bersama UFC buka orang seperti Adesanya, Pereira, dan Cimaep dan telah merinci bagaimana dia akan mendekati setiap pertarungan itu kepada beberapa petarung elit UFC di divisi menengah. Namun meski demikian, apapun yang telah digembar-gemborkan banyak orang tentang Nikau bukan malah membuat The Boss menyurutkan reaksinya meskipun dia tahu Nikau adalah petarung yang berbakat dan merupakan sebagai tantangan lain jika bertarung dengannya. Masih bersama MMA Hour, Cimaep kali ini menjelaskan potensinya dengan Bonikau dengan mengatakan, Aku telah melihat gulatnya, dia memang petarung yang bagus. Mungkin kita akan memperebutkan gelar suatu hari nanti. Masih terlalu dini untuk melawanku saat ini. Meskipun mereka menempatkannya melawanku sekarang, maka aku akan menghancurkannya. Kata Cimaep menjelaskan tentang peluang pegulat internasional itu untuk melawannya. Cimaep yang tidak terkalahkan dalam karir MMA-nya dengan kemenangan yang terakhir dari Kevin Nolan dan Gilbert Burns dan juga mengalahkan legenda Gerald Maschett dalam satu-satunya pertarungan kelas menengahnya dengan UFC, sementara Nikau. Dalam pertarungan terakhirnya memenangkan debutnya di UFC melawan Jamie Pickett di UFC 285 awal bulan ini, dia kemungkinan akan mendapatkan langkah maju dalam kompetisi untuk antisipasinya kembali ke akhir tahun ini. Dikabarkan akan melawan mantan finalis The Ultimate Fighter, Tracen Gold. Cimaep dan Ikel adalah dua petarung muda paling menjanjikan untuk masa depan UFC. Dan bentrokan di antara mereka tampaknya tak terelakkan. Dan keduanya adalah petarung yang penuh rasa percaya diri di saat mereka naik peringkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.